Mengalah. Bilang iya. Padahal hati kita sebenarnya. Iya gitu. Ada hidup. Ada kehidupan. Nah yang tadi malam saya aja antum ngobrol. Kita ke Tabung Baitulma Sarawak ini. Kita belajar level ketiga. Ada hidup. Apa? Ada hidup. Hidup itu contohnya gini. Makan, minum, tidur, ngantuk, lapar. Itu namanya hidup. Tapi kehidupan itu memaafkan. Apa kehidupan contohnya? Memaafkan. Mengalah. Bilang iya. Padahal hati kita sebenarnya. Iya gitu. Cuma, Irfan. Sedih gak ayah meninggal? Sedih. Tapi Irfan kan masih punya ayah. Masih ada ayah, man. Masih ada Bunda Uung. Kita semua menganggap itu sebagai saudara. Jadi, ayah biologis mungkin sudah terpisah. Tapi ayah ideologis itu tersambung terus. Apa? Siapa ayah ideologis itu? Ayah yang kenalkan kita sama Allah dan Rasul. Hari ini saya mau ngajak antum kita ketemu sama, ketemu sama Tabung Baitul Mal Sarawak dan seterusnya. Itu kita belajar satu, hidup. Belajar apa? Hidup. Itu kita bisa belajar di mantuk. Dua, kita naik lagi ke level selanjutnya. Kehidupan. Apa kehidupan tadi? Tapi, memaafkan. Mengalah. Apa lagi? Meminta maaf. Itu juga kehidupan. Saya gak mau, Ustaz. Saya gak salah kok. Betul, memang yang tidak salah. Kita gak salah, Ustaz. Iya, kita gak salah. Tapi meminta maaf. Itu perintah Allah. Dan meneladani baginda Rasulullah. Apa memaafkan itu? Satu, perintah Allah. Yang kedua, madelanani Rasulullah. Gak mudah memang. Harganya segitu. Ada satu sahabat. Dalam sebuah kisah kan diceritakan. Sahabat ini, kata Rasulullah. Ahli surga. Besok, orang ini lewat lagi. Rasulullah bilang, orang ini ahli surga. Diskasih tau lagi, orang ini ahli surga. Sampai sahabat itu penasaran. Apa amalan orang ini? Ditinggok sholatnya biasa. Ditinggok zakatnya biasa. Ini biasa. Kenapa ya? Kok bisa? Ternyata amalannya apa? Singkat cerita nih. Dia memaafkan setiap orang yang pernah berbuat salah kepada dia sebelum tidur. Jadi kayak di CHS itu. Ada yang CHS advance, nak Gita. Belum ada ya? CHS lanjutan belum ada. Enggak lulus semua kemarin ya. CHS satu. Level satu. Ikut yang level satu aja. Jadi di level dua, CHS kalau di SPA di Munzalan. Itu salah satu speknya adalah kita harus memaafkan malam. Jadi memaafkan orang sebelum tidur. Itu apa? Ke kehidupan. Ada satu kakak-kakak pernah datang ke saya. Dia bilang dia gak pernah mau memaafkan seseorang. Begitu saya tanya dan saya dengarkan dia ngomong detail. Tahu gak yang gak dimaafkannya siapa? Bapak kandungnya sendiri. Bayangkan. Dia gak mau memaafkan bapak kandung. Jadi waktu sahabat ini ditanya, Apa amalanmu? Dia bilang, Saya memaafkan semua orang sebelum tidur. Jadi kalimatnya gini. Ya Allah, saya sudah memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada saya. Dengarkan kalimatnya. Saya memaafkan ini ya Allah. Apa? Karena engkau. Lillahi ta'ala. Yang kedua. Saya memaafkan dia ya Allah. Karena mencontoh dan mengeladani baginda Rasulullah. S.A.W. Dua. Kenapa memaafkan? Satu. Perintah Allah. Afina aninas. Dua. Kenapa memaafkan? Meneladani Rasulullah. Gak usah pusing-pusing. Gak usah cari-cari. Pokoknya ya Allah. Saya sudah maafkan dia. Saya sudah maafkan si pulan. Kalau memang antum tahu namanya. Antum maafkan dia. Lalu bilang ya Allah. Saya sudah maafkan dia. Karena satu. Perintah Allah. Yang kedua. Meneladani baginda Rasulullah. S.A.W. Udah. Sip. Itu. Yang pertama. Jadi ada hidup. Ada kehidupan. Nah. Orang kalau sudah selesai. Jimmy. Kita-kita nih. Kalau sudah selesai di level hidup. Dan memahami kehidupan. Kita otomatis akan naik ke level selanjutnya. Yaitu level menghidupi. Apa? Menghidupi. Apa itu level menghidupi Ustaz? Menghidupi levelnya adalah. Kita mulai berpikir orang lain. Kita-kita santri. Di sisi lain sedang belajar. Sedang bertaubat. Sedang memperbaiki diri. Tapi. Di sisi lain. Kita-kita nih. Sedang memikirkan orang-orang yang. Selama ini. Ada di depan-depan. Orang-orang. Umat ini. Jimmy bisa ngajar ngaji? Bisa lah. Alepata. Tapi. Membersamai orang-orang satu kampung. Nanti kalau ada yang meninggal. Minta tolong mandikan. Minta tolong di talqin. Mampu? Nah. Karena kita gak mampu melakukan itu. Kita menjadi jembatan. Untuk orang-orang itu berbuat baik. Maka semua pahala yang mereka lakukan. Insya Allah kita semuanya dapat pahala. Kenapa saya dengan bunda ngajak. Ya. Kita-kita kesini. Kan saya bilang untuk bunda. Saya bilang dah. Bunda-buda harus kita bawa kesini. Biar belajar. Tentang. Menghidupi. Ini tabung Baitulma Sarawak ini. 24 tahun. Sudah berjalan. Tapi Masya Allah. Tabarakallah. Beliau-beliau juga sama. Menjadi jembatan amal sunnah. Saya berdoa. Semoga Indonesia bersalah miskin. Indonesia bersalah lapar. Seperti Baitulma. Yang ada di Sarawak ini. Bisa menghidupi banyak orang. Ribuan orang. Bayangkan ya. Guru-guru ngaji itu. Tukang gali kubur itu. Pemandi jenazah marbot masjid itu. Abang kakak semuanya ya. Sekalian yang di Instagram juga. Itu tidak ada liburnya. 30 tahun. 40 tahun. Satu huruf berapa kebaikan? Tahu enggak? 10. Kira-kira sudah berapa huruf yang mereka ajarkan? Paket yang kita kasih itu. Paket yang kita bungkus itu. Jadi syukurnya dia enggak? Kebayang enggak? Kalau misalnya kita bisa ngasih lebih banyak lagi orang. Saya yang jadi semangat. Motivasi waktu awal-awal dulu kan. Ngerintis. Yang kita keluar waktu COVID. Orang bilang enggak boleh keluar rumah kan. Kita jalan enggak. Saya bilang enggak bismillah lah. Sakit dari Allah. Sembuh pun dari Allah. Keliling saya. Ketemu orang makan daun. Makan daun cangkok manis. Ibu-ibu makan daun cangkok manis. Tiga hari kan? Bu siapa namanya? Yang rumahnya. Masih kan sampai sekarang? Suaminya. Pak Mahrun. Pak Mahrun. Itu pertama-pertama kita datang tuh. Makan daun. Mau minjam beras. Orang enggak mau ngasih. Pinjam beras. Bukan minta. Nah kan. Kalau matematika. Bayarnya sekian juta. Eh giliran guru ngaji. Dibilang menjual. Agama. Cobalah. Paral guru ngaji. Itu yang kenalkan sama Allah dan Rasulnya. Kalau. Kalau kempen yang selama ini dipakai orang. Khairun Nas. Apa Khairun Nas? Apa Risma? Khairun Nas. Anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu yang terus digaung-gaungkan. Padahal ada yang level lebih tinggi. Siapa? Khairukum. Khairukum itu kalau dalam bahasa Arab. Rasulullah tuh ngomong di depan orangnya langsung. Kalau Khairun Nas orangnya di belakang sana. Bisa di sana. Bisa di situ. Di mana-mana. Tapi ketika disebutnya Khairukum. Itu berarti orangnya di depan mata. Siapa Khairukum? Orang terbaik di antara kalian semua? Ta'allam al-Qur'ana wa'allam. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti mana yang lebih tinggi orang bermanfaat dengan orang yang ngajarkan Al-Qur'an? Sekarang Antum ada di level memikirkan. Ya guys? Memikirkan, menghidupi, mencarikan program, mencarikan sembako hadiah untuk orang-orang. Masya'Allah. Sahabat was Brunei Darussalam. Bunda Hadijah. Assalamualaikum bunda. Insya'Allah nanti kita jumpa di Brunei Darussalam ya. Insya'Allah saya hadir nanti. Insya'Allah. Kita sedang memikirkan Khairukum. Kelompok-kelompok. Makanya saya sebut di awal itu. Hamba Allah istimewa. Coba untuk melihat surah Al-Hijr ayat 2. Al-Hijr ayat 2 apa? Rubama ya waddul ladhi na kafaru lawkanu muslimin. Orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar kepada Allah itu. Rubama ya waddul ladhi na la kafaru lawkanu muslimin. Mereka pengen jadi orang Islam. Ngapain mereka dulu di dunia? Yang ketiga ayat 3-nya Al-Hijr ayat 3 Allah bilang apa? Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amah. Ada tiga kerjanya orang-orang yang ingkar kepada Allah itu. Apa pertama? Kata orang Melayu, M-A-M-A-M-A-J-O-J-O-H. Pergi ke kucing, pergi jalan-jalan kerjanya. Ini ya yang dipikirkannya. Tidak salah, kita ada program nanti makan-makan. Insya Allah, jalan-jalan kita. Wisata kuliner nanti insya Allah ada. Tapi bukan itu tujuan utama. Kita belajar. Ya kan saya bilang kemarin kan, kita niatnya apa? Belajar. Silaturahim. Betul tak? Apa sih kerjanya orang-orang itu? Makan. Coba tengok. Pergi kemana hanya untuk makan durian. Habis itu balik. Tidak sholat. Hanya makan ya wisata kuliner satu tempat. Makan, tidak sholat, dan lain-lain. Ngeri tak? Allah bilang apa pertama kali? Apa kata orang itu tuh? Tak ada kerja lain? Ini ya. Salahkah makan-makan? Tidak. Tapi kalau sudah enggak peduli halal-haram. Katanya viral, katanya ramai. Betul enggak? Hari ini. Orang ngapain kalau jalan-jalan? Omongannya. Ayo Jim. Biasa kalau kumpul sama kawan-kawan. Yuk makan di mana? Yuk kita riding. Sampai tebel sama kawan-kawan. Ada mode lipat. Pertanyaannya. Ada enggak obrolan? Itu halal enggak? Jadi, abang kakak. Kerjanya memang di dunia ini bagi dia cuma happy-happy saja. Nah, ternyata abang kakak. Hidup. Kehidupan. Menghidupi. Supaya bisa naik ke level 3. Naik pada level menghidupi. Kita harus melewati dua fase awal. Yaitu mengerti apa itu hidup. Terus, apa itu? Kehidupan. Mana yang lebih mengeluarkan energi? Belajar apa? Belajar hidup atau belajar kehidupan? Hah? Belajar kehidupan. Kemarin kita sengaja kan ditreatment. Nah, ini pegang duit. Belajar mikir. Cuma ngelola duit sekian. Itu belajar hidup. Cuma untuk hidup saja. Tidak usah jadi orang. Sorry. Tidak usah jadi orang Islam. Hanya mikirkan aku makan. Bayar. Mikirkan kan bayar asing-asing. Kalau disini kan. Bayar masing-masing. Itu belajar hidup. Tapi ketika antum. Bisa gini. Saya dulu belajar diajarkan. Mengalah. Lauk kita, kita ambil sedikit. Supaya ada sisa. Dengan harapan kita bisa traktir orang lain. Atau membelikan lau untuk orang lain. Itu namanya kehidupan. Paham tidak? Jadi bukan lagi memikir. Aku dapat berapa. Tapi aku bisa ngasih. Apa. Ini sudah masuk di zona. Bahkan menghidup. Nah. Bedanya kehidupan dengan menghidup itu gimana ya Man? Kalau kehidupan. Itu sesekali dilakukan. Kalau antum melakukan kehidupan. Misalnya memaafkan. Ya kan? Mendoakan. Antum melakukannya sesekali. Itu namanya masuk di zona. Sudah zona kehidupan. Universitas kehidupan. Tapi kalau sudah dilakukan berulang-ulang kali. Sampai sudah kayak otot tuh muscle. Kalau kita. Kan kayak kita latihan nge-gym tuh. Kalau satu kali nge-gym tuh kan. Langsung libur dua hari. Biasanya gitu. Ya kan? Satu kali nge-gym. Pas kaki. Nggak ikut nge-gym gitu kan. Nggak. Libur aja besok. Eh besoknya ke kucing gitu kan. Contoh-contoh. Valid nggak tuh? Valid. Jimmy macam paham ya? Ya kan? Jadi otot-otot muscle-nya itu kan harus dilatihkan. Nah memberi. Memaafkan. Itu juga sama. Ada ototnya gitu. Ada yang rasanya. Eh. Masa aku cuma untuk aku seorang. Aku nabung nih. Bukan untuk diriku gitu. Tapi mulai memikirkan. Cuman aku bisa ngasih. Orang lain. Nah itulah namanya menghidupi. Nah menghidupi ini teman-teman semuanya. Itu bukan cuma sekali. Tapi berkelanjutan. Berkelanjutan. FKK. Apa FKK? Fungsinya. Jadi gini. Hidup. Dua. Kehidupan. Tiga apa? Menghidupi. Menghidupi itu tiga. Fungsi. Sebagai siapa kita? Kita adalah hamba Allah. Yang kedua. Kita adalah khalifah. Di muka bumi ini. Ini ja'ilun fil'ardi khalifah. Pemimpin. Yang ketiga. Kontribusi. Jadi kalau antum masuk di zona menghidupi. Itu ada zona kontribusi. Saya bisa ngasih. Apa? Bisa traktir. Siapa? Bisa doakan. Siapa? Bisa bantu. Siapa? Bisa berbuat. Apa? Itu namanya kontribusi. Yang akan membedakan antum dengan yang lain adalah. Yang akan nanti membedakan antum dengan yang lain adalah. K yang ketiga. FKK. Apa FKK itu? K yang terakhir adalah konsistensi. Ini yang disebut dengan istikomah. Ini yang disebut dengan persisten. Kalau dalam bahasa-bahasa motivator itu persisten. Komitmen. Dan dia melakukannya berulang. Sampai sudah ada otot masyarakat. Jadi kenapa saya, Bunda, Kak Wini, dan kami semua di manajemen. Ngajak antum hari ini ke sini. Mudah-mudahan bukan cuma dapat makan saja. Bukan hanya dapat foto-foto saja. Tapi kita semuanya antum bisa belajar. Bahwasannya masa depan dari jas atau jembatan kebaikan atau jembatan amal soleh mengantarkan amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik. Bisa melihat seperti Baitul Mal Sarawak. Dan itu dibangun tanpa riba. Betul-betul memaksimalkan ziswak. Zakat infak sodakawak. Allah berjanji di Quran. Surat Al-Baqarah ayat 276. Yam haqullahu riba wa yurbis sodakawak. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Bagaimana sedekah itu bisa subur? Dilihatlah apa yang dilakukan oleh Baitul Mal Sarawak. Luar biasa. Oke. Nah maksud saya, abang, kakak, ayah, bunda, semuanya. Apapun yang kita lakukan hari ini, usahakan naik level. Jangan lakukan hari ini, usahakan naik level. Jangan lakukan hari ini, usahakan naik level.